Hai selamat siang sahabat petani porang dimanapun berada sekarang saya posisi lagi ada di desa taro tepatnya lagi ada di kebun porangnya milik Pak Made Budiarta nih nah ini kondisinya sudah mulai memasuki fase dorman ini sudah rebah-rebah yang hijaunya juga masih ada sih sebagian mungkin baru 30% disini ini sebagian juga sudah rata nih kelihatannya jelek lah nih tapi ini yang membahagiakan sebenarnya ini fase dorman nah ini dia nih nah ini dia masih banyak akarnya nih masih banyak akarnya dia masih penyerapan nutrisi jadi kalau dibongkar di bulan eh apa sekarang di bulan Mei di bulan Mei ini masih seperti ini ya jadi mungkin nanti lebih baiknya sih berdasarkan pengalaman saya pribadi di bulan Juli atau Agustus ini sudah bersih sudah sudah enggak ada ininya sudah enggak ada akar-akarnya lagi nah ini dia nih ini mungkin bisa tanya Pak Made nih nah ini kita lihat kita ngobrol dulu sama Pak Made nih ayo kita cek Pak Made ini batangnya nih sebesar ini nih batangnya paling sebesar pelunjuk saya lah seginilah seginilah kita cek kumbinya ya nah ini bahkan udah ada tunasnya nih muncul tuh udah ada tunasnya nih ini dulu tanam sebesar apa nih Pak Made ini mungkin dulu bibitnya ada sebesar sebesar ini ya lebih besar lah dari ini disitu ada ada ya ternyata sebesar ini awalnya sebesar ini nih jadinya sebesar ini nih nah ini dia ya ini di bulan Mei nanti mungkin di bulan Juli Agustus ini baru lebih bagus lagi umbinya karena airnya sudah sedikit karena ini masih banyak akar nih masih banyak akar-akarnya masih basah juga nah ini kondisinya udah seperti ini nah ini ada di desa Taro Banjarbelong ini di lokasi kebunnya Pak Made Budiarta jadi kalau ada teman-teman yang di Gianyar yang khususnya di daerah Tegalang Taro daerah Sebatu bisa mampir ke sini ya mungkin nanti di bulan Juli Agustus bisa panen perdana nih di tempatnya Pak Made oke jadi itu aja informasinya kita melihat tanaman porang yang sudah mulai dorman oke terima kasih sampai ketemu lagi sehat selalu abone Juli Agustus